Mungkin mereka bingung kan kenapa Indonesia di bawah pemimpinan ini makin bagus gitu. Sama ketika kita juga melihat Vietnam. Jelang pertandingan antara timnas Indonesia dengan Vietnam. Pada 21 Maret 2024 mendatang sudah diwarnai perang urat syarat. Pemain Vietnam Do Do Iman menyindir timnas Indonesia dengan menyebutnya sebagai timnas Belanda lantaran saking banyaknya pemain naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi sindiran yang dilontarkan pemain Vietnam tersebut. Seperti diketahui dari 28 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Shin Taeong, 10 diantaranya merupakan pemain naturalisasi termasuk Tom Haye dan Ragnar Oretmangun. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa sindiran yang dilontarkan pemain Vietnam itu merupakan hal biasa. Bahkan Erick mengisyaratkan bahwa Vietnam kini yang gentar dengan skuad Garuda. Sebelumnya, back timnas Vietnam Do Do Iman menyindir banyaknya pemain naturalisasi dalam tubuh timnas Indonesia yang berjumlah 10 pemain. Do Do Iman menyindir timnas Indonesia sebagai timnas asal Belanda lantaran pemain naturalisasi yang dipanggil untuk laga melawan Vietnam sangat banyak. Do Do Iman sebelumnya mengatakan bahwa dirinya bingung menghadapi timnas Indonesia atau timnas Belanda. Sebenarnya, sebelum itu Indonesia sudah jadi tim yang sulit untuk dilawan. Mereka bermain sengit dan agresif. Sekarang mereka kembali melakukan naturalisasi secara massal. Kadang-kadang kami saling bercanda mengatakan kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan tim Belanda atau Indonesia, ucap Beck Hanoi FC itu. Meskipun demikian, Do Do Iman memastikan Vietnam siap menghadapi timnas Indonesia yang dihuni oleh banyak pemain naturalisasi. Tim Vietnam juga mempunyai pemain-pemain berkualitas. Kami tidak takut bersaing meskipun Indonesia punya pemain naturalisasi. Tidak ada rasa takut dalam pikiran pemain. Sebagai pemain profesional, tim harus memiliki persiapan terbaik, ucap Do Do Iman. Mungkin mereka bingung kenapa Indonesia di bawah ke pemimpinan ini makin bagus. Sama ketika kita juga melihat Vietnam, mungkin 5-6 tahun yang lalu kita juga bingung. Kok mereka bagus gitu. Tidak apa-apa. Sama-sama bingung. Yang penting kan hasil nanti. Itu lumrah lah. Bikinan juga Pak ya? Tidak apa-apa. Orang kita juga pernah bingung sama mereka bagus banget. Maksudnya kita nggak boleh juga dilihat mereka bingung kok Indonesia bagus banget gitu. Gantian lah ya. Nah, menurut kalian gimana nih sob atas respon Erick Tohir ini? Jangan lupa beri komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax